Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, I'm Ferdan Ramadan Terima kasih telah menonton Nah, disini itu lokomotifnya itu sangat detail dan juga bagus Saya sudah melihatnya terlebih dahulu Bagi yang ingin add us-nya dan juga yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like bila kalian suka Dan komen, share ke teman-teman kalian dan sebanyak-banyaknya Dan juga subscribe channel ini Oke, jangan tunggu lama-lama lagi Mari kita review-review lokomotif CC206-nya Nah, disini itu CC206 ini serinya adalah CC206 1323 di poinduk per waktu Seperti itu Dan langsung kita review eksteriornya ya Maksudnya itu dari luarnya bodinya Nah, bodinya itu disini kalian tinggal klik yang logo kereta dan tanda kekiri Yang ada di atas ini Nah, disini itu wipernya bisa nyala nih Yang kaca buat air ya Wipernya ini kita klik ya Oke tunggu sentar Oke kan, wipernya bisa bergerak Jadi ini tuh detail banget menurut saya Dan sekarang adalah pintu Pintu coba kita lihat disini Pintu coba kita lihat Pintu coba kita lihat Pintunya benar bisa dibuka Inilah namanya add-ons dari GRC yang sangat lumayan bagus Dan juga disini kita akan coba lampu semboyannya kita nyalakan Kalau kalian ingin semboyan yang depan ini Kalian bisa klik yang bawah ya Jangan yang atas Yang huruf-huruf itu cuma yang bawah Jangan yang atas Sekarang kalau yang atas Kalian menyalakan semboyan yang belakang Ini buat yang depan Oke guys Lampu semboyannya bisa nyala sempurna Dan itulah tadi dari eksterior Kret lokomotif atau add-ons dari GRC ya CC206 dari GRC Sekarang kita coba ke interior ya Kita langsung masuk ke dalam kabin lokomotifnya Kita langsung masuk Oke penampilan disini tuh seperti ini ya Kurang lebihnya Menurut saya ini detail banget Ada kipas angin Nomor seri lokomotif Lampu ada di atas sana Terus ada kipas lagi disini Oke Dan sekarang kita coba Nyalakan wipernya dari dalam Apakah nyala atau tidak ya Coba kita lihat Oke ternyata wipernya juga nyala Di walaupun kita di dalam interiornya Dan kita coba buka pintunya Apakah terbuka ya Coba kita lihat Oke jadi pintunya itu juga bisa terbuka ya Dan coba sekarang kita pasang tralis Disini yang di atas itu loh Yang ada gambar kotak-kotak Itu artinya itu tralis Kalian klik aja Coba Nah disini tuh kalian tinggal klik Nanti bakal muncul tralisnya Jadi disini tuh tralisnya juga berfungsi ya Tidak ngelek-ngelek Bagus Ini bisa support di RAM 1,5 GB Ataupun 2 GB ya Di handphone-handphone Xiaomi Biasanya ya Terus lampu kabin Disini lampu kabin Kita bisa nyalakan Oke Lampunya juga berfungsi dengan baik ya Bisa menyala sempurna Jadi bisa lebih terang gitu Lebih cerah Terus kita langsung coba Ke Speed keretanya ya Apakah bisa gerak atau tidak Kita coba gerakan Kita jalankan kereta ini Oke Cukup Ternyata speednya itu berfungsi dengan baik Add-ons ini Sangatlah Bagus Kalau menurut saya Detail Dan kita Coba Dengarkan klaksonnya Atau Horson Atau Engginson Kita coba jalan Lebih jauh lagi Terima kasih telah menurut saya 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 dari saya jangan lupa untuk di like comment share dan juga subscribe channel ini agar lebih berkembang dan saya semangat membuat konten-konten tentang kan simulator Android atau perkereta apian Indonesia Oke terima kasih kalau mau kalian share ke teman-teman kalian nggak papa saya izinkan terus saya akan menyediakannya di kolom deskripsi Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye salam rail fans Indonesia